Pemirsa menghadapi perlombaan yang digelar pihak sekolah dalam menghadapi HUD RI ke-73. Para siswa SMP Negeri 8 Kota Jambi tampak antusias mengikuti latihan Lomba Kreasi Baris Berbaris. Lomba Kreasi Baris Berbaris yang diikuti para siswa SMP Negeri 8 Kota Jambi terdiri dari 11 siswa perwakilan masing-masing kelas. Pada 17 Agustus mendatang, SMP Negeri 8 Kota Jambi yang memiliki 27 kelas belajar ini akan memperlombakan kreasi baris berbaris. Waka Kesiswaan SMP Negeri 8 Kota Jambi Sri Rahayu mengatakan siswa sangat antusias dan termotivasi untuk mengikuti lomba. Terlihat pada latihan yang terus dilakukan. Ada pun tujuan lomba kreasi baris berbaris yakni membentuk karakter siswa dan menciptakan kepemimpinan. Kepala sangat besar, sangat senang dan sangat termotivasi untuk mengikuti kegiatan ini. Apalagi kegiatan LKBB, LKBB itu kami tujuannya adalah untuk mengikuti karakter anak, dia bisa disiplin, bisa berbaris rapi, dia bisa jujur, dari situ pelatihan kepemimpinan di situ juga. Jadi setiap kelas wajib mengikuti kegiatan LKBB. Jumlahnya 10 orang, ditambah 1 orang pemanah jadi 11 orang putra dan putri. Jadi ini latihan LKBB, mereka latihan sendiri atau emang dari wali kelasnya dilatih gitu ya? Mereka pada umumnya mandiri, latihan sendiri, karena wali kelasnya kan ada tugas mengajar di kelas lain. Jadi mereka antusias sekali untuk mengikuti LKBB. Jadi pada jam-jam wali kelas mereka minta izin untuk mengikuti latihan. Salah seorang siswa peserta LKBB indah mengatakan untuk persiapan yang dirinya dan tim lakukan saat ini sudah maksimal dan berharap keluar sebagai pemenang. Di kegiatan di SMP 8 hari ini, latihan LKBB untuk memperingati hari ke-dekaan besok untuk lomba besok. Yang latihan hari ini itu perkelas kak, dari kelas lomba besok itu lombanya satu-satu. Kelas 7 dan kelas 7, kelas 8 dan kelas 8, kelas 9 dan kelas 9. Nanti setelah itu dirangkum lagi kak kelas 7, siapa yang menang di kelas 7 ditandingi dengan yang menang kelas 8 dan kelas 9. Kita Rizky, Cuk TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!